Intro 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 Halo semua, selamat datang kembali di agami channel Gue kali ini mau jelasin soal quest level 90 Ini adalah quest daily Yang kalian bisa kerjakan setiap harinya Itu ada total 9 quest Yang masing-masing questnya itu Mendapatkan 50.000 xp Dan itu 50.000 xp best 30.000 xp job Dan itu gak termasuk Kalian nanti juga dapat 3 kotak Yang bisa kalian gunakan Untuk dapat edelweiss Setiap kotaknya itu bisa dapatkan Hampai 60 edelweiss atau 1 snowman Atau juga kalian bisa dapatkan 1 normal blueprint Itu kalau kalian beruntung Jadi kita langsung Cek kita aja Gimana questnya Kalian pertama bisa cari NPCnya disini 3 NPC ini Lokasinya di kota gingerbread Kalau kalian gak tau Kalian bisa lihat Video gue yang lainnya Untuk cara ke gingerbread city ini Oke guys Jadi kita langsung mulai aja Ini kita questnya gak Lama kita Pertama ambil dulu sama 3 NPC ini Jadi kalian gak perlu takut Misalnya kalian gak punya waktu Gue kasih tau triknya Gimana cara cepat untuk selesaikan quest ini Untuk yang di kota gingerbread ini Ini Kalian mau kekelarkan 3 quest Itu gampang banget Yang di Di daerah kota ini questnya sangat-sangat simpel Cuma perlu ngomong Seperti ini dia cuma ngajak si doang Itu cuma berapa menit udah selesai Nih Cuma ngomong-ngomong kalian Aku sarankan sih Ambil quest yang dekat-dekat sini aja Yang di 3 Yang 3 ini dia gak banyak Mintanya cuma bentar dong Ngomong sana ngomong sini Kayak ini bunuh satu monster udah selesai gitu aja gitu Oke kita selesaikan dulu Kemudian kita langsung jalan kesini Questnya simpel banget Tapi kalian dapet XP lumayan Dan kalian dapet kotak juga Itu kotaknya Oke lah untuk kalian yang males farmingnya Di toy factory Karena demeknya juga emang sakit Di toy factory itu Jadi kalian bisa dapet kaya the west dengan cara seperti ini Ini cuma available untuk yang di level 90 Di bawah level 90 kalian tidak bisa ambil quest daily ini Jadi ini kalian bisa lihat sendiri Questnya gampang banget Ini bentar aja selesai Ini kita udah Selesaikan daerah Gingerbread Jadi nanti kita masuk ke toy factory Untuk selesaikan 3 quest lagi Di lantai 1 3 quest, lantai 2 3 quest Nanti kita claim yang disini Kita lanjut dulu Yang di toy factory Jadi kita nanti ambil Hadiahnya itu sekaligus Dari kota punya Dan toy factory 1 dan 2 Dan untuk quest di toy factory ini Yang lantai 1 Gua sarankan kalian baca baik baik questnya Kalian jangan mengambil quest yang Dia suruh kita bunuh Bunuh-bunuh monster Karena itu makan waktu banget Ini salah satu quest paling gampang Yang di daerah tengah Yang sama teddy bear Kita cuma perlu ngomong Sama klik item langsung dekat dia Selesai Ini yang pertama Gua sarankan kalian kerjakan Ngomong sama yang satu ini Oke Langsung selesai Dapat 50 ribu xp 30 ribu job Gampang banget kan Kemudian yang satu ini Ini termasuk gampang juga Cuma perlu bunuh satu monster Yang dia spawn nanti Ini dia Gak lama sih Cuma bentar aja udah selesai Nah kalian misalnya sendiri udah selesai Kalau kalian misalnya ambil quest yang lain Kadang dia mintanya Ehm Suruh bunuh kayak cookie Miss case itu lama banget Itu makan waktu Jadi bagusan kalian ambil quest-quest yang seperti ini 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 kita ambil yang quest ketiganya Gua sarankan ambil yang ini juga Jadi jauh lebih cepat kalian menyelesaikannya Oh bukan yang ini Jadi kalian hajar yang sesuai ditandanya ya guys Tadi gua salah hit Gua sampai kelupaan Mau hit yang mana Ehm Tapi ini Ngomong-ngomong gua mau kasih tau Gak semua NPC ini Ini Available questnya Untuk tiap harinya Jadi Terkadang kalian gak bisa ambil quest yang NPC ini Kalian baca aja NPC lain Yang dia Questnya gak disuruh kalian bunuh monster Jadi kalian bisa lebih cepat selesai ini Aduh ini agak susah banget lewatnya ya Nah kita lanjut ke Toy Factory 2F Nah kita lanjut ke Toy Factory 2F Kita tadi ya udah selesaikan 6 quest Udah dapat 300 ribu XP Itu bentar dong Terus kita juga nanti dapat kotak Nanti kita sama-sama buka Gua tunjukin untuk kalian semua Apa sih isi kotaknya Oke ini kita sudah lantai 2 Oke ini kita sudah lantai 2 Kalian bisa lihat Ini ada quest questnya juga Quest dailynya Kita healing dulu sebentar Oke kita cari yang daerah sini dulu Kalian jangan ambil quest yang Set announcement gitu Rata-rata questnya Panjang banget dia suruh bunuhnya Banyak banget jadi Itu waktu Yang ini juga termasuk gampang Ini dia cuma suruh foto biasanya Nah ini dia suruh foto lagi Kemudian sekaligus ambil aja quest yang lain Biar gak bolak-balak ya guys ya Oke udah selesai Itu sebaiknya kalian jangan ambil questnya tadi ya Soalnya kita kehilangan memory game ya Tadi dia minta memory game Sepertinya memory game gua kemakan disana Gua gak suka baca juga tadi Yes ini dia cuma minta foto Boleh banget nih questnya Simple banget kan guys Questnya Dan XP nya tuh lumayan banget Kalian bisa lihat sendiri Kalian boleh kerjakan ketika Koba time kalian sudah habis Jadi kalian bisa langsung kerjakan nantinya Ya ini dia kita udah sampai disini Kita foto aja dengan teddy bearnya Sesuai requestnya Dimana teddy bear Oke ini yang satu ini ya guys ya Kita langsung foto Kita langsung jalannya kesini Kemudian oh kita foto sekaligus yang quest tadi Dia minta foto sama cewek tadi Oh ini dia Ini dia cek Tipikal cowok yang gak berani PDKT cuma foto dari jauh doang Oke kita langsung jalan Kita record Habis itu Selesai semua quest kita Bentar banget kan itu gak sampai 5 menit ya gua rasa Kalian udah selesai Kalian udah selesai questnya Cuma perlu jalan sana sini Ngomong sana sini Kalau kalian udah flywing Lebih bagus juga Lebih cepat Langsung sampai langsung ngomong Selesai deh gitu Ini kita lanjut Ini kita lanjut Modo sama NPC Sakit banget Monster di toy factory ini Sakit banget Gila Oke kita langsung jalan Mungkin ada berapa dari kalian yang pernah lihat deh nama pet panjang banget Kalau kalian misalnya mau tau caranya agar nama pet kalian panjang Kalian bisa kayak gini Klik pet kalian Cek kemudian update name Kalian tekan S aja Klik S Terus Oh Oke Sepertinya udah di fix gak bisa lagi ya Jadi Oke mungkin itu update per hari ini ya gua rasa Iya udah dihilangkan Itu gak bisa lagi sekarang berarti Kalau kemarin kalian bisa lihat itu yang sampai panjang 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 dia bilang labirin apa gitu Itu kalian cuma perlu tekan S aja itu bisa langsung semuanya Muncul tulisan sepanjang itu kalian tinggal enter aja nantinya Oke kita tinggal balik ke gingerbread city kita lapor kita udah selesaikan 3 quest masing-masing di tiap lantai tadi Termasuk yang sudah di kota untuk dapatkan kotak Oke kita jalan aja Gue udah lama gak ngepost video Gue minta maaf banget karena gue kemarin lagi ada masalah kesehatan ya Gue lagi sakit dan gue juga lagi sibuk Untuk Berapa hari ini Udah 2 minggu juga kayaknya ya gue gak post Ini gue baru ada waktu, gue baru sehat juga Makanya gue baru mulai ngepost lagi Gue juga masih ada project selanjutnya Berapa video yang mau gue upload Terutama soal ghost thread dan selainnya Jadi kita langsung aja Kalian bisa lihat gue report Ini kita dapat XP lagi Jadi kita lapor sama NPC ini pun kita dapat XP 50 ribu Untuk bestnya dan jobnya 30 ribu Ini kita bisa lihat Kita dapat lagi Ini kotaknya beda-beda masing-masing Kadang-kadang dia kasih kotak yang sama Random banget dia, dia gak selalu kasih hal yang sama Ini Kita bisa dapatkan normal blueprint Blueprintnya kadang ada yang dia kasih yang mahal loh guys Jadi kalian bisa cari jenis juga dari ini Jangan sampai gak kejakan nih setiap harinya quest ini Oke guys Jadi kita langsung buka aja untuk yang kotak pertama Ini kita dapat 80 e-dol Lumayan banget ini guna banget untuk tukar di Ehm Di 3D shop Kalian tau sendiri 3D shop tuh kalian sangat butuhkan Adleways Gue lebih senang dapat Adleways Ketimbang blueprint sebenarnya Gila gue bisa borong item di 3D shop nantinya Nah ini kotak ketiga kita buka Oke dapat Adleways Berarti emang hoki gue cuma dapat Adleways Gak dapat blueprint kali ini Gue sebelumnya sih Ada dapat Blueprint ini dia Gak gini Ini harganya lumayan ya 50.000 Satunya Dan ini ada juga Dapat satu yang harganya 100.000 Sebelumnya 250.000 Oke guys Jadi itu aja soal daily quest Ehm Untuk level 90 only Ingat ini cuma 90 aja yang bisa masuk ke Ehm Eh bukan bisa masuk ya Bisa ngejain quest ini Kalian cuma bisa ambil quest ini ketika kalian level 90 Di kota gingerbread city Jadi kalian udah sampai level 90 Kalian jangan sampai lupa setiap harinya Ambil quest ini Jangan sampai kalian lewatkan Terutama untuk kalian yang butuhkan Adleways ya Karena banyak banget yang Kesusahan cari Adleways Jadi ini salah satu cara untuk dapatkannya Oke guys Thank you everyone for watching Jangan lupa Nantika video gue yang selanjutnya Ehm Di like dan subscribe Biar kalian bisa ternotif Kalau gue sudah update video yang selanjutnya Ehm Video selanjutnya Tentang ghost story Gue akan menjelaskan lebih Ehm detail Gimana caranya Manfaatnya apa Fungsinya apa Dan bagaimana Oke guys See you everyone Have a nice day guys Bye bye